guys ini ya hasil bolu lapis nanas khas alala palembang ya ini bolu nanasnya bisa dijadikan ide usaha ataupun buat cembilan keluarga hantaran nikahan tapi biasanya sih kebanyakan membuat apa ya lebaran gitu guys ini kue bolu nanas ini kalau lebaran keluarga saya di kampung bikin bolu nanas tapi bikinnya kita pakai ini ya api kayu kayu bakar gitu bikinnya gak pakai open kalau pakai kayu bakar dia lebih garing ya guys texturnya ini lebih garing terus lebih enak kalau pakai open dia rada basah gak tau garing gitu guys ada perbedaannya guys jangan lupa ya subscribe youtube ide usaha terima kasih semoga video-video saya ataupun konten saya bisa bermanfaat dan menginspirasi banyak orang ya amin amin ini guys bolu lapis nanas ini ya step by stepnya sudah ada di video ya guys ini kita potong yang ini ya kuenya ya ini kita potong berapa ya kita bagi menjadi dua bagian ya guys ini ya ini ya hasilnya sih lumayan enak sih rasanya lumayan cuman kurang garing aja kalau menurut saya ini ini ya guys ini teksturnya ya bolu lapis nanas ada yang mau ini ada yang mau kita taruh dulu disini guys ini ya bahan-bahan untuk membuat bolu nanas ya ini ada 10 butir telur ini nanti kita pisahkan ya putih sama kuningnya ya lalu ada selai nanas nih selai nanasnya sudah saya masak ya lalu ini ada tepung maizena 30 gram tepung maizena terus tepung ini ada 250 gram lalu gula pasir 300 gram dan ini margarin ini 250 gram ya sama dengan tepung tepung terigu itu ya lalu saya pakai 2 sachet susu bubuk pilih merek apa aja ya saya pakai dankau lalu ini nanti 80 ml susu ya susu ini mau susu apa aja boleh ya merek apa aja lalu ini ada baking folder sama vanilla ya nih ini nanti bahan-bahannya akan saya olah ya guys ikuti step by stepnya kita mixer putih telurnya ya guys ini ya kita mixer ya Bismillahirrahmanirrahim ini berarti dia udah oke ya guys itu ya itu ya ini udah oke ini ya adonan basahnya ini 250 gram mentega dan 300 gram gula pasir ya kita masukkan seperti ini ya lalu ini kita mixer ya guys kita mixer Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati setelah apa mentega dan gulanya ini tercampur rata kita masukkan SP ya SP ini operasional ya bisa dimasukkan atau enggak ya enggak apa-apa ya di skip itu maksudnya ya lalu kita masukkan telur ya satu-satu ya ini telur kita masukkan satu-satu ini ada yang pecah sih telurnya tapi enggak apa-apa sih itu ya kita masukkan satu-satu lalu kita mixer Bismillahirrahim Bismillahirrahim kita masukkan selamat selamat lagi ya sebelumnya ya selamat menikmati lalu lalu kita masukkan susu cair susu cair 80 ml kayak gitu ya lalu kita mixer lagi ya guys terus lari saja untukkan tercampur selamat menikmati lalu kita masukkan ini ada baking folder lalu ada vanila ini vanili lalu ada garam ya ini kita masukkan garam ini yang kering-keringnya ya lalu ada susu susu bubuk kita pakai dua ya ini lalu ada tepung maizena ya 30 ml 30 ml tepung 30 gr tepung maizena lalu ini kita ayak ya biar gak ada apa gelintir-gelintirnya ya kita ayak seperti ini sudah lalu kita masukkan 250 gr tepung terigu kita ayak juga ya tempur rata lalu kita kita matikan lalu kita ambil putih telur tadi ya lalu kita Kita ambil putih telur tadi Lalu kita aduk ya Kita ambil putih telur tadi Kita ambil putih telur tadi Ini guys loyang kuenya Sudah saya olesi dengan margarin ya Tapi tengah-tengahnya aja ya Pinggir-pinggir ini Tidak usah diolesi ya Biar kuenya tidak gosong ya guys Lalu ini kita masukkan Adonannya Ini adonannya saya timbang 170 gram ya Kita taruh sini ya Lalu ini kita Ratakan dulu ya Ini ya Kita ratakan Sujud-sujudnya Ini kita Kita letakkan Kita letakkan Tertin ya Biar rata Ya guys Kita oven Ini ya Kita oven Kita taruh di Bagian tengah ya Terus Ininya Kita Panggang Dengan Alpi Alpi Atas Terus Suhunya Paling panas 120 250 250 Ini Suhunya 250 Terus ini Nanti Kita Ukur 10 menit Dulu ya Waktunya ya Guys Kita oven ya Nanti Kalau Matangnya berapa Kita kurangin ya guys Kita pakai durasi 10 menit dulu Ini lapisan Pertama ya Ya guys Nih ya Nih Kita tekan-tekan Seperti ini Nih ya Nih ya Terus Kita lapisin Seperti ini Ya Nih Nih Tunggu Hai nasi yang terakhir ya yang sudah saya oven dua menit lalu ini adonan bolunya yang terakhir ya hai 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 ini akan kita open ya guys hai 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 ini ya guys kue bolu nanasnya iya kue lapis bolu nanas ya nih ini rada gosong karena apa ya saya tinggalin tiduran gitu guys lumayan lelah ternyata bikinnya ini udah dingin kita cara itunya kita giniin ya kalau dia udah ini berarti dia udah bisa di balik saya juga ya ya kita balik ya Bismillahirrahmanirrahim hai 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 ini kita buang dulu selamat menikmati selamat menikmati